Selamat pagi Jonah, seperti apa informasi di mana saja titik sebaran pengamanan dari personil gabungan TNI Polri saat ini? Ya, selamat pagi ya sih terkait dengan pengamanan demo, di mana demo sendiri rencananya akan dimulai pukul 1 siang nanti. Ada pergerakan dari lapangan benteng di mana akan ada demo di dua titik, lebih tepatnya di KPU dan bawah itu. Terkait dengan pengamanan, memang betul ada sekitar 11 ribu personil di mana merupakan gabungan dari pihak kepolisian dan pihak dari tentara nasional Indonesia. Saat ini saya berada persis lebih tepatnya di 30 meter, persis di depan dari gerbang KPU atau lebih tepatnya di seberang jalan dan kami melihat pengamanan sudah cukup ketat. Ini dimulai dari masuk jalan Imam Bonjol, lebih tepatnya dari arah menteng dan juga ini menuju mungkin di sebelah kanan sampai ke arah Sudirman, di mana pengamanan kalau kita lihat sudah ada personil berimob yang sudah stand by atau berdiri. Terkait dengan pengamanan, tidak hanya dari personil tapi juga pemberian kawat penduri di mana sebelumnya kawat penduri itu ada di sisi jalan yang lebih tepatnya mengarah ke jalan Sudirman. Saat ini sudah mulai dipindah ke arah yang lebih dekat, lebih tepatnya dari jalan Sudirman menuju arah ke menteng. Dan memang ini merupakan salah satu cara dilakukan oleh pihak polisian di mana nanti akan ada space kosong, lebih tepatnya yang ada di depan KPU yang nanti akan diisi oleh personil yang merupakan gabung dari kepolisian dan TNI. Memang saat ini kami belum melihat ada sekitar 11 ribu seperti yang saya katakan sebelumnya, tapi ada sekitar mungkin seribu sampai dua ribu. Ini merupakan jumlah kalau kita lihat ada sekitar 20 truk lebih di mana truk ini juga tidak hanya membawa personil berupa pasukan tapi juga membawa beberapa alat seperti tameng dan juga laras panjang di mana ini merupakan standar khususnya dalam pengamanan demo. Untuk pengamanan kami melihat bahwa untuk beberapa personil seperti dari BRIMOB mereka sudah stand by mulai dari minggu lalu. Dan juga ada penambahan di mana merupakan satgas dari BRIMOB Nusantara. Untuk dari personil TNI, dari pantauan kami mereka sudah datang mulai dari pukul 6 pagi di mana kalau kita lihat ini merupakan pasukan dari Kodam Jaya. Jadi mereka sendiri sudah stand by akan make up khususnya ketika nanti tim kepolisian akan menghadapi kendaraan tentu saja tim dari TNI akan melaksanakan dorongan pengamanan. Untuk pengamanan sendiri tentu saja juga ada di dalam KPU, lebih tepatnya di dalam kantor yang dimerupakan pengamanan berlapis. Mulai dari pengamanan masuk gerbang sampai ke dalam, lebih tepatnya masuk ke lantai 2 di kantor KPU sendiri. Ya, Jona, apakah ada rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya unjuk rasa ke KPU? Ya, Jona, terkait dengan rekayasa. Memang dari pihak kepolisian saat ini sudah melaksanakan persiapan khususnya rekayasa. Memang sekarang jalan sudah bisa dilewati, tapi nanti mulai pukul 10 atau pukul 11 sudah mulai ada penutupan jalan di mana itu saja akan ada pengamanan yang ditingkatkan. Apalagi terkait dengan adanya pergerakan massa yang bergerak mulai dari pukul 1 dari lapangan banteng, itu saja ada pengamanan sampai ke arah KPU. Terkait dengan pengamanan, selain adanya penutupan jalan juga ada rekayasa di mana rekayasa ini dilakukan oleh dinas perhubungan dari Pemprov BKI dibantu dari pihak kepolisian dan pihak dari tentara nasional Indonesia. Demikian ya sih.